Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, masih edisi jalan-jalan di Jogja Hari ini kita rencananya Mau cobain Satu buah Petualangan menggunakan mobil di depan itu Lihat Nah, oke Ya, jadi Jadi hari ini kita ada di daerah Jogjakarta, tepatnya di Di ini, bawah Atau di Gunung Merapi ya Jadi ini adalah Lava Tour, kalau nggak salah Jadi Lava Tour menggunakan jeep seperti yang tadi teman-teman bisa lihat Jeepnya model-model lama Jadi rencana kita mau cobain jeep itu Untuk ikutin Tournya Nanti tournya kemana aja Kita ikutin aja pokoknya ya Nanti di video ini Oke teman-teman, sekarang ini saya mau cari parkiran dulu Ke pool jeepnya Karena kita sudah booking dulu Jadi teman-teman kalau mau Mau pakai jasa Tour jeep ini Bisa Pakai Nanti saya taruh linknya di bawah ya Jadi silahkan boleh booking dulu Sebelum sampai di tempat Karena kalau udah booking enak Kita nggak perlu Nunggu-nunggu lagi Kita sudah disediakan tempat Dan pastinya jeepnya udah oke Udah ready Jadi kita tinggal sampai Setelah itu Baru kita Coba jeepnya Oke, lanjut aja ya Sekarang Kita lagi Menuju tempat lokasi Pool jeepnya itu ya Oke teman-teman Ciao Oke, sekedar info aja buat teman-teman Dari tadi Kita berjalan menuju Gunung Murapi ini Nanjak terus seperti ini Nah, jadi Dengan mobil Honda City Zed ini Ini tanjakan Nggak ada Masalah aja ya Jadi Semuanya fine Dari bawah tadi naik ke sini Kita masih pakai D4 Jadi semuanya oke Nggak ada masalah Dengan nanjak menanjak Sejauh ini Selama perjalanan dari Jakarta Itu sudah menemukan 651 651 Dan akhirnya kita sampai juga nih teman-teman Di Parkiran Kita Parkir di sini Karena kita nanti Entah kayaknya dijemput oleh jeepnya Atau gimana ya Oke Pokoknya kita Oh ini dia Merapi jeep land cruiser Wow Kita kayaknya nanti pakai Jeep land Land cruiser ya Jadi banyak sih modelnya sih Tadi kalau nggak salah Nggak hanya land cruiser dong Tapi kayaknya ini Kita pakai yang land cruiser Oke Lanjut aja Simak terus keseruannya Bagi teman-teman yang mungkin Mau liburan ke Jogja Ini mungkin bisa jadi referensi Jadi Mudah-mudahan sih ini Ada manfaatnya Buat juga buat teman-teman ya Oke Kita Turun dulu dari mobil Sampai jumpa ya Sub indo by broth3rmax Oke kita naik lewat samping Ini bakal seru nih Ini helmnya Ini helmnya Ini helmnya kayak helm sepeda Oke nanti ini atapnya Kayaknya kita akan minta coba ditutup aja Karena ini cuacanya agak-agak grimis Tapi seluruh juga kok ini masih bisa keliatan Karena yang di Youtube cuma atasnya doang Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Cum Ayo Tujuan pertama kita Kita ke bankr Bankr Kaliadem Itu tempat persembunyian kalau yang namanya bunker ya kalau ini ketika gunung merapi erupsi mungkin jadi bunker digunakan untuk tempat perlindungan bagi masyarakat yang ada di daerah sini oke kita sekarang ada di bunker kali adem ini bunker dimana tempat masyarakat sekitar berlindung ketika ada awan panas dari erupsi gunung merapi oke kenapakannya seperti ini kita mau ke bawah tadinya cuman karena memang hujan terus jadi di bagian bawah itu becek dan kayaknya gak bersahabat untuk sepatu ya ibadah basah tapi minimal kita udah tau ya disini bunkernya ada awan panas sewaktu merapi mengeluarkan lawan tapi ternyata tidak aman jadi ini tidak dibungsikan dulu utara ini adalah bumi perkemahan untuk pengunjung tapi bumi perkemahannya udah gak ada lagi gak ada disini berjala 4,7 hampir 5 kilo dari puncak merapi ada yang dipertanyakan kalau gak ada kita foto bareng disini dulu oke jadi tadi sudah kita kunjungi bunker kalyadem dan kita tadi sebentar disana sekitar sempir 10 menit sekarang kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya kita foto-foto dulu bareng keluarga oke oke teman-teman jadi karena hujan jadi supaya karena kita gak bawa baju ganti juga ya jadi kalau gak update-nya kalau kita tutup sekarang atapnya tetap tetap aman jadinya jadi kita bisa melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan yang kedua yaitu apa saya juga lupa kita langsung aja kesana ya oke ini destinasi yang kedua yaitu kita ada di The Lost World Park yang ada di gunung rapi kita belum tahu isinya apa tapi yang pasti disini taman ya kayaknya saya memang spot foto-foto aja dan kebetulan memang dia lokasinya ada di Merapi ini adalah destinasi kedua dari seranggaian lava tour yang ada di Land Quizzer off-road ini ya oke kita coba cek apa aja yang ada di dalam ya oke kita lanjut lagi perjalanan setelah tadi di The Lost World Park kita ambil beberapa foto ya kita foto-foto sebentar terus langsung taik ke destinasi berikutnya kalau gak tahu ini ada beberapa destinasi kita juga belum tahu nih saya lupa juga lihat dari listnya apa aja tapi yang pasti ini bakalan seru jadi kita lihat aja nanti ketika kita sampai ya sekarang kita lagi perjalanan ini nah karena hujan jadi pakai jas hujan nah memang cuacanya di Desember ini sedang kelabu ya banyak hujannya tapi tetap tidak mengurangi keseruan kita dalam liburan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga kita ada di museum nah ini foto-foto gunung rapi waktu erupsi nah ini sisa-sisa peninggalan waktu erupsi gunung rapi tahun terakhir ini alat-alat musik gabungan ini masih utuh ini abu gunung rapi 14 Juni 2006 ini 2010 2010 ya itu abu-abu gunung rapi waktu tahun 2006 2010 oh ini yang terparah memang tahun 2010 teman-teman nah ini adalah saksi jam ya saksi jam bahwa di kampung sini terkena awan parah yaitu kejadian pada tanggal 5 November 2010 itu menunjukkan jam 12 lewat 14.30 malam jadi ini tengah malam di awan kalau yang bapak Marijan yaitu jam 6 Nore nah ini adalah hibad-hibad yang sudah dikenal dengan hutan-hutan sapi pera jadi ada yang putu ada yang tinggal pulang-pulangnya saja dan ini adalah rumah bapak Marijan jadi ini adalah foto rumah bapak Marijan yang terkenal itu kan yang pertama tanggal 26 Oktober yaitu dijemput dengan dua orang lelawan yaitu lelawan masih hidup ya harus hidup ini kan dua orang lelawan yaitu bapak Gunsir sama bapak Wahyu itu sudah naik turun beberapa kali membawa warga termasuk istrinya ya sambil ke belum datang ke kanan ke belum datang awan parah dua orang itu sudah meninggal soalnya bapak Marijan pas lagi sholat maghrib tapi itu totalnya di sini ada 39 totalnya ya ini adalah foto tubuh Jogja dan trikrut pertama juga jadi dulu apunya sampai tubuh Jogja semuanya ya itu aku apunya nah ini adalah evakuasi pisar-pisaran warga menyelamatkan diri jadi dulu menyelamatkan diri pakai mobil track yaitu titik kemulia yaitu di Stadion Maguwarjo atau ke lapangan gula condor jatuh dan ini adalah salah satu korban salah satu korban yang terkena awan panah itu kulitnya kayak agak ini agak merebuh ya ini adalah foto ciri kunci Melapi Almar Rumbah Barijan yang ditemukan di dalam rumah pas lagi sujud Juru kunci diganti anak ketiga yaitu Pak Ase dan sekarang tidak boleh lagi tinggal di atas 9 kan di bawah yaitu di kampung buntap banyak warga masih berada di dalam rumah misalnya peluncurannya prediksi itu 4-5 kilo tapi pas kejadian sampai 15 kilo jadi itu siklus yang 100 tahun yang silam pernah sampai 15 kilo jadi ini banyak korban nama-namanya tidak diketahui hanya dikasih literisasi dan akhirnya di Makam Masal yaitu berada di Ngudian pemakaman Masal ada dua ya yaitu yang di Kampung Petong ada yang di Kampung Petong ada yang di Kampung Petong ada kita biasanya di belakang ini nah ini adalah dapur ya dapur ya kenawan panas yang dapur kenawan panas sih seperti yang dari Almonium seperti yang ada cremospe, fico, magicia, tambungan juga sampai melalai semuanya apalagi yang dari plastik ya ada embes, ada triken juga dan itu ada alat pertanian deh nah kalau tempat masak itu kayak gini ada ya kalau di Jawa itu namanya luweng ya itu seperti itu nah ini adalah di dalam rumah ya dulunya yaitu tebelnya abu aja tebel dari maseti abu kurkaniknya ini adalah penderisiran dari hewan-hewan dan warga jadi dulu banyak hewan yang ditemukan ada yang di kukur ada yang dibakar juga warga yang ditemukan itu langsung dibawa ke rumah sakit jadi ke pantin apa yang dikonsumsi tapi tetap gak dikonsumsi tapi ke pantin apa yang dikonsumsi akhirnya dimakan masalah seperti tadi nah ini adalah salah satu contoh di geras berjadikan tanahnya gak semua pecah ya tapi sampai melalai juga antar tonton lebih banyak di belakang itu berat-berat sampai melalai panahnya lebih dari 500 gerasir selamat menikmati selamat menikmati ya baru aja kita berkunjung ke Museum Sisa-sisa Harta Aku kalau gak salah ya ini ya disini di ceritakan tentang sejarah erupsi Gunung Merapi Dan ini adalah sisa-sisa dari alat-alat perabotan rumah tangga Atau apapun yang ada di sini yang merupakan bekas letusan burung merapi tahun 2010 Yang merupakan letusan terparah Yang mana menewaskan banyak korban Terus inilah salah satu sisa-sisa hartanya yang ada dan masih bisa kita lihat Mudah-mudahan para korban diberikan tempat yang layak Di sisinya Oke sekarang ini lanjut ke destinasi berikutnya Kayaknya selesai perjalanan kita Dan ini perjalanan yang sangat luar biasa Oke kita lanjut ke perjalanan yang terakhir yaitu Full Land Fischer ya Oke full chipnya Lanjut Sub indo by broth3rmax Oke Alhamdulillah teman-teman Kita sampai juga di lokasi awal yaitu di poolnya Jeep Land Fischer Seru banget perjalanannya dan ini sekaligus mengingatkan kita waktu sejarah Sejarah meletusnya burung merapi Mudah-mudahan kedepannya pemerintah memberikan solusi yang lebih tanggap supaya korban-korban Kalau seandainya nanti ada erosi lagi tidak jatuh dan tidak parah seperti yang terjadi di tahun 2010 Oke teman-teman lanjut aja kita ke Kayaknya kita langsung mau pulang ya ke hotel Dan nanti kita lagi Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax